Intro Timnas Brazil merupakan salah satu tim favorit di Biela Dunia 2022 di Qatar nanti Bagaimana tidak mereka hampir memiliki 3 lapis pemain di tiap posisinya Dengan informasi 4-2-3-1, pelatih timnas Brazil yang ini tidak punya 33 pemain potensial Yang bisa menjadi kekuatan mengerikan di setiap posisinya Tim Silekau bergabung dengan Serbia, Swiss dan juga Cameron dalam grup G Tentu ketika tim tersebut seperti ketiban Sial ketemu dengan tim sekuat Brazil di grup mereka ini Mari kita lihat peta kekuatan tim Sambal secara lebih detail Dari posisi keeper ada Alisson, Ederson dan juga Weverton Kita mulai dari posisi penjaga gawang Keeper Liverpool yani Alisson Becker menjadi keeper pilihan pertama di bawah pelatih titik Alisson sudah beberapa kali membelajari se-Brasil dengan 54 caps bersama tim Samba tersebut Alisson termasuk pemain tim senior meski usianya baru berusia 29 tahun Keeper bertinggi 191 cm tersebut sudah membelah Brazil sejak tahun 2015 silam Sementara itu Ederson menjadi pilihan kedua setelah keeper Liverpool tersebut Ederson diketahui baru 18 kali membelah timnas Brazil Tetapi keeper 28 tahun tersebut dalam posisi kuat menjadi penerus jika sang keeper utama Liverpool itu absen Sedangkan Weverton menjadi pilihan ketiga bagi pelatih titik di Brazil Tetapi walau selaku keeper ketiga tim nasional Brazil Weverton justru yang berusia paling tua yakni berusia 34 tahun Ia diketahui baru 7 kali membelajari se-Brasil sepanjang karirnya Ia berada di Brazil dengan Palmeiras menjadi klub terkininya sejak tahun 2018 yang lalu Bergeser ke P kanan ada Danilo Alves dan juga Emerson Pada posisi P kanan skuat Brazil memiliki tiga pilihan Dengan Danilo asal Juventus menjadi pilihan pertamanya Dia akini sudah berusia 30 tahun dan berpengalaman 45 kali membelah tim nasional Brazil Di urutan kedua dengan pengalaman paling senior bersama tim Selecau adalah Danilo Alves Dengan mencapai 122 caps bersama tim Selecau Tetapi usianya yang sudah mencapai 38 tahun Akan menghalanginya turun bermain terlalu sering bahkan manajer safi di Barcelona Sudah beberapa kali menanggukkan Danilo Alves Opsi ketiga adalah Emerson Royal P kanan milik Tottenham Spurs tersebut sudah 7 kali membelah tim nasional Brazil Bergeser ke back tengah ada Marquinhos, Militao dan juga Felipe Posisi back tengah sebelah kanan ada Marquinhos dari PSG yang sudah berusia 27 tahun Dan membelah tim Selecau sebanyak 67 kali serta mencetak tempat gol Dan Kapten PSG itu akan menjadi pilihan utama di bawah asuhan titik Opsi kedua guna menggantikan Marquinhos ada Eder Militao Pemain Real Madrid berusia 24 tahun tersebut Sudah memiliki 21 pertandingan bersama tim nasional Brazil Sedangkan untuk posisi ketiga Di back sebelah kanan adalah Felipe Pemain Atletico Madrid berusia 32 tahun tersebut Bisa menjadi pelapis ketiga walau hanya 2 kali membelah tim nasional Brazil Di back tengah sebelah kiri ada Thiago, Gabriel dan juga Bremer Ada 3 pilihan bagi sang manager untuk posisi back tengah sebelah kiri Yang pertama adalah Thiago Silva yang merupakan back senior bahkan sangat senior karena berusia 37 tahun Dan dia diketahui sudah lebih dari 100 kali membelah jersey kuning Dan mantan back tengah PSG tersebut juga akan menjadi kapten Brazil di Biala Dunia 2022 nanti Yang kemungkinan besar menjadi laga internasional terakhirnya Di posisi kedua pengganti dari Thiago adalah Gabriel Megales Pemain berusia 24 tahun itu memiliki fisik yang prima Dan back tengah milik Arsenal ini masih bisa mengimbangi stamina pemain lawan Dan jika turun di Biala Dunia akan menjadi tugas internasional pertamanya Di posisi yang ketiga ada Bremer Pemain berusia 25 tahun yang kini merombot bersama Torino itu Belum pernah melakoni laga internasional Walau begitu ia sempat menjadi pemain yang terbaik Bergeser ke back sebelah kiri ada Sandro, Gilherme dan juga Alex Telles Alex Sandro adalah back kiri Juventus dengan FC Porto di Portugal Menjadi klub Eropa pertamanya antara tahun 2011 hingga tahun 2015 Sebelum ia pindah ke Italia sejak tahun 2015 Diketahui Alex Sandro sendiri sudah memiliki 36 kebes bersama tim Nas Brazil Alex Sandro yang kini berusia 31 tahun ini akan menjadi pilihan pertama di sisi sebelah kiri pertahanan Selecau Sekaligus bertugas untuk menyuplai bola ke depan Pilihan kedua jaduh kepada Gilherme Back kiri milik Minerio tersebut Capsinya masih 3 kali di tim Nasional Brazil Dan menjadikan pemain berusia 24 tahun tersebut menjadi opsi yang kedua Sedangkan opsi yang ketiga ada nama pemain Manchester United Alex Telles Yang diketahui baru 6 kali penampilan bersama tim Selecau di kancah internasional Tetapi pengalamannya di Liga Inggris bersama Manchester United dan usianya yang masih cukup muda Menjadikan Alex Telles bisa menjadi opsi yang ketiga Bergeser ke gelandang ada Casemiro, Fabinho dan juga Douglas Lewis Di bagian kiri lapangan tengah, pilihan utama jaduh kepada Casemiro Gelandang Real Madrid ini sudah berusia 30 tahun Dan memiliki 61 kebes bersama tim Nasional Brazil Sedangkan untuk posisi kedua ada Fabinho Gelandang Liverpool berusia 28 tahun tersebut Baru memiliki 25 pengalaman bersama tim Nasional Brazil Walau kalah jumlah caps dengan Casemiro Namun Fabinho tidak kalah kuatnya di lini tengah Yap-yawai membaca bulat dan tak jarang membuat sejumlah peluang Belian ketiga di posisi ini jaduh kepada Douglas Lewis Pemen Aston Villa berusia 25 tahun tersebut Sudah membela Brazil sebanyak 9 kali Sedangkan untuk sektor gelandang sebelah kanan Ada Fred Bruno dan juga Danilo Di bagian back tengah sebelah kanan, titik menjatuhkan Fred sebagai pilihan utama Pemen Manchester United berusia 29 tahun itu Memiliki 27 kali pengalaman bersama tim Nasional Brazil Walau bermain tidak bagus-bagus amat ketika membela setan merah Tetapi Fred selalu menjadi pilihan nomor satu di tim Nas Brazil Pilihan kedua jaduh kepada Bruno Guimarães Pemen Newcastle United berusia 24 tahun ini Sudah 8 kali turun membela tim Nas Brazil Opsi yang ketiga jaduh kepada Danilo Pemain muda palameris berusia 21 tahun Menjadi pemain debutan tim Nas Brazil yang dibawa ke piala dunia kali ini Sedangkan untuk gelandang serang ada Neymar, Pagueta dan juga Coutinho Di posisi gelandang serang dengan formasi 4-2-3-1 kesukaan titik Terdapat opsi pertama yakni Neymar Junior Pemain yang kini membela PSG tersebut merupakan pemain pelengsenior nomor dua setelah Danilo Alves Dia telah menjatuhkan 119 games bersama tim Nas Brazil Selain berhasil menjatuhkan 74 gol yang spektakuler Ia adalah pencetak gol terbanyak nomor dua sepanjang sejarah Brazil Dan hanya kalah dari pilihan dengan torihan 77 golnya Opsi kedua adalah Lucas Pagueta Pemain milik Olympique Lyon tersebut masih berusia 24 tahun Tetapi sudah memiliki pengalaman 31 caps atas namanya Dan Pagueta sudah menjatuhkan 7 gol Opsi ketiga jaduh kepada Philippe Coutinho Ia sudah membeli timas Brazil sebanyak 69 kali Dan berhasil menjatuhkan 21 gol bagi tim Nasional Brazil Sedangkan untuk penyerang kiri ada Vinicius Gabriel dan juga Mathius Suna Pilihan pertama pelatih titik untuk posisi penyerang kiri adalah Vinicius Junior Yang masih berusia 21 tahun Diketahui ia baru memiliki pengalaman sebanyak 14 kali membela tim Nasional Dan baru bisa menyumbangkan 1 gol saja Opsi kedua ada Gabriel Martinelli Pemain asal Arsenal tersebut bakal lebih muda lagi usianya yakni masih berusia 20 tahun Dan ia sudah membeli tim Silikau sebanyak 3 kali Pada urutan ketiga ada Mathius Suna Pemain berusia 22 tahun tersebut sudah membeli tim Nasional Brazil sebanyak 6 kali Walau sering bermain di posisi tengah tetapi posisi Suna bisa digeser sebelah kiri Karena menemuknya penyerang tengah di sekuat tim Nasional Brazil Sedangkan untuk penyerang tengah sendiri ada Jesus, Ari Kalisen dan juga Barbosa Di sisi tengah ujung serangan terdapat pemain Everton yakni Ari Kalisen dengan 34 caps dan juga 13 golnya Sering menurunnya performa dari Firmino, Ari Kalisen mendapatkan tua dan diplot jadi target main di posisi depan milik tim Sabah Opsi kedua adalah pemain Manchester City yakni Gabriel Jesus Yang diketahui sudah 54 kali membela tim Nasional Brazil dan berhasil mencetakkan 18 gol Sedangkan untuk pilihan ketiga bagi tim Nasional Brazil untuk posisi penyerang tengah Ada nama Gabriel Barbosa Penyerang 25 tahun milik Flamingo ini telah mencatatkan 18 penampilan dan mencetakkan 5 gol Sedangkan untuk penyerang sebelah kanan ada Rafinha, Anthony dan juga Rodrigo Bilang pertama di posisi kanan adalah Rafinha Penyerang milik Liz United berusia 25 tahun tersebut Sudah tampil sepenyak 9 kali bersama tim Sabah dan berhasil mencetakkan 3 gol Sedangkan opsi kedua ada nama Anthony yang baru membeli tim Nasional Brazil sepenyak 9 kali Dan bisa mencetakkan 2 gol untuk sementara Dan diurutan ketiga ada nama Rodrigo penyerang dari Real Madrid yang kini masih berusia 21 tahun Yadik Itawi sudah memiliki 5 caps dan 1 gol bersama tim Nas Brazil Itulah daftar semua para pemain Brazil, 3 pemain di setiap posisi dalam formasi 4-2-3-1 Bagaimana pendapatmu tentang skuad Brazil ini? Apakah yakin bisa menjuarai bela dunia? Silahkan tulis di kolom komentar ya sob Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih.